Setelah sejumlah bocoran beredar di dunia maya, Galaxy M53 5G akhirnya resmi diperkenalkan oleh Samsung. Samsung Galaxy M53 5G merupakan penerus dari Galaxy M52 5G yang dirilis pada September 2021. Sebagai suksesor, Samsung Galaxy M53 membawa perubahan besar di sektor kameranya. Spesifikasinya tidak berbeda jauh dari Samsung M52, namun harga HP Samsung M53 berselisih cukup jauh. Jika dibandingkan dengan Samsung M52, bagian yang berbeda dari Samsung M53 ada pada sektor kamera. Seris ini mendapat dukungan tambahan lensa sensor 108MP di kamera utamanya. Bagian lain yang juga membedakan tentunya ada pada ukuran layar, yakni 6,7 inci. Hal ini membuat dimensi serta bobot Samsung M53 juga menjadi lebih besar. Serta yang membedakan Samsung M53 dan Samsung M52 adalah di bagian chipsetnya. Samsung M53 merupakan ponsel yang lebih canggih dibanding Samsung M23 dan M33. Ini dikarenakan keberadaannya untuk bersain pada kelas entry mid-range. Samsung M53 dijadwalkan rilis pada 26 April 2022. Untuk pasar Indonesia hal itu kami ketahui dari umbahan foto dari ofisial Samsung Indonesia. Meski datang untuk kelas mid-range akan tetapi Samsung M53 5G dipercaya masih memiliki rasa seperti HP mid-range pada umumnya. Kabar kedatangan HP 5G anjar terungkap setelah Samsung menyebar undangan kepada media. Oke mungkin gak usah banyak basa-basi. Dalam kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai spesifikasi dan harga. Samsung Galaxy M53 yang sudah dirilis ke global. Hal pertama soal pembahasan spesifikasi Samsung Galaxy M53 kali ini kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar tentu saja Samsung menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik non-elegan. Dari segi bodi untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Samsung Galaxy M53. Baru menggunakan bahan material plastik. Mengenai soal tampilan desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Samsung kali ini. Terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional bodi dari spek Samsung Galaxy M53 ini terbentuk dari rangka berukuran ideal. Sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Sementara itu dari sisi tampilan bodi Samsung Galaxy M53 memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Hal itu bisa dilihat dari sektor bodi belakangnya dengan pewarnaan modern anti-mainstream rupa green, blue, dan brow. Menariknya layar yang dibawa oleh perangkat Samsung Galaxy M53 telah dibekali teknologi layar Super AMOLED Plus. Yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz serta HDR10 Plus. Untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja pelapis Corning Gorilla Glass pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Samsung Galaxy M53. Terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Samsung Galaxy M53. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh. Dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain. Seperti chipset MediaTek Dimensity 900 fabrikasi 6nm yang menjadi otak kinerja dari spek Samsung Galaxy M53. Dimana chip yang diusung oleh HP Android Samsung terbaru ini telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat. Meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan suplai power tinggi. Selain itu kemampuan dari chip pada Galaxy M53 juga diklaim mampu menjamin jalannya setiap sistem atau program aplikasi secara cepat. Tak sampai disitu saja Samsung Galaxy M53 sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 6 dan 8 GB. Disertai 2 memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256 GB. Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file. Disamping itu perlu diketahui pula bahwa Samsung Galaxy M53 ini sudah menggunakan OS Android 12 generasi terbaru. Yang dinilai lebih user friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional. Bersama user interface One UI 4.1. Berkenaan dengan fitur. Tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Samsung Galaxy M53 adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas pembahasannya. Yakni 108MP sebagai lensa utama dengan dual pixel PDF, 8MP ultrawide, makro dan depth sensor 2MP. Sayangnya nih guys, Samsung tidak membekali smartphone ini dengan fitur OIS. Sehingga kalian akan mengalami guncangan ketika merekam video dengan smartphone ini. Keempat ya akan didukung oleh fitur LED Flash Auto, HDR, dan Panorama. Untuk menjamin akses pemotretan yang jauh lebih berwarna dan sesuai dengan keinginan. Tentu saja foto yang dihasilkannya pun akan sangat berkualitas dengan tingkat kejernihan dan sudut pandang fokus yang begitu objektif. Belum lagi sistem kamera utama dari Samsung Galaxy M53 ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video. Berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Giro UIS sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi Samsung sendiri juga telah menerapkan Samsung Galaxy M53 ini. Dengan dukungan fitur kamera depan 32MP yang juga sangat canggih dan fungsional. Karena kamera depan ini telah disokom oleh fitur dual video call dengan auto HDR. Yang sangat mumpuni dalam menjamin kebutuhan para pengguna. Terutama untuk foto selfie. Bahkan kamera depannya ini pun sanggup rekam video hingga 4K yang tentunya akan sangat jernih sekali. Konektivitas dari spesifikasi Samsung Galaxy M53 pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni bluetooth 5.2, koneksi NFC, speaker stereo, USB type C 3.2, dan USB on the go. Dengan begitu aktivitas transfer data antar, perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Sayangnya pada sistem koneksi dari Samsung terbaru ini, tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5mm sebagai lubang kabel headset. Sehingga kalian harus menggunakan headset bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Samsung Galaxy M53 juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Samsung Galaxy M53 juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh. Dengan pengisi daya cepat 25 Watt. Untuk segi daya baterainya ini kami cukup menyayangkan kenapa Samsung pelit banget soal kapasitas pengisi daya ini. Yang kami kecewakan lagi tampaknya kalian tidak akan menemukan charging di smartphone ini pada box penjualan. Jadi saya harus membeli charging secara terpisah. Mengenai soal harga Samsung Galaxy M53 terbaru hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya. Kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi. Namun dalam acara Samsung Galaxy Awesome Unpack 2022, Samsung mengumumkan harga Galaxy M53 dibanderol sekitar 4,3 jutaan sampai 4,7 jutaan di pasaran. Oke mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone baru dari Samsung yang dirilis 26 April 2022. Yakni Samsung M53. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke disini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya. Sub indo by broth3rmax